Halo teman-teman, Alfian disini Karena masih banyak banget teman-teman yang tanya Baik di Instagram Iplan maupun di Twitter Ada juga yang via chat, Whatsapp Tanya, Kak, gimana sih caranya nyemai kaktus yang baik dan benar Cara nyemai kaktus tuh banyak banget Nah, yang baik dan benar gak tau dah ya Yang pasti ada banyak banget Tapi yang hari ini kita akan informasikan sama teman-teman adalah Bagaimana sih caranya Iplan dalam menyemai kaktus astro utamanya ya Buat teman-teman yang belum tau kaktus astro, ini dia cuplikannya Nah, baik Harus beli frisida lagi tuh gak, ini udah bener-bener komplit banget Begitu sampai, tinggal semai, terus tunggu deh Memang kalau menyemai kaktus ini kita butuh kesabaran ekstra teman-teman ya Ekstra, bener Tips paling mudah atau tips paling ampuh nih dari MinPlan Kalau kita nyemai kaktus ya, abis disemai lupakan Ya bener itu, bener Tawa dia Bener, lupakan Karena kalau kita lihatin setiap hari gak gede-gede Tetap segitu-segitu aja Oke ya Nah, ini dia Paketnya kita akan unboxing satu-satu Nih, disini ada pot nih Ini pot yang biasa MinPlan gunakan buat semai ya Jadi kalau MinPlan biasanya nyemai kita pakai pot ini nih Diameternya kira-kira 8,5 cm Nah, terus ada media dasar Ini nanti di bagian bawah Setelah itu ada fungisida Supaya medianya kita terhindar dari jabu atau minim lah Setelah itu kita ada name tag Nah, biasanya disini nanti kita tulis tanggal semainya atau isinya bening apa Setelah itu gak lupa juga ini ada karet Nah, liat-liat Karet ini untuk sungkupnya nanti ya Oke Nah, ini medianya Media semai kita pakai campuran pit moss per light sama permiculite Sudah tinggal pakai lah pokoknya Terus ada plastik sungkup Nah, jadi nanti ini disungkup ya teman-teman Disungkup semuanya plastik Nah, plastiknya bening ya kalau bisa jangan yang agak burung Saya pakai plastik mereknya Nah, terus gak lupa juga nih ada panduan penyemayanya disini nih Liat-liatan gak? Liatan gak? Liatan gak? Liatan lah Disini ada panduan penyemayanya Teman-teman bisa baca-baca lagi Kalau kurang jelas bisa cek di konten youtube-nya Oke, ini kita santikan dulu Oh ya, jangan lupa juga ini ada benih astro-nya Benih astro-nya itu agak kecil-kecil Kira-kira lebih kecil dari ukuran benih kampung ya Mungkin cuma sekitar 2.000-3.000 Seperti itu Oke, step pertama untuk nyemay Kita harus siapkan pot nih Disini ada media dasar Pakai pasir malang Pak, pak, pak Ini ya Pot Oke Terus ada media dasarnya kita masukin Setelah media dasarnya kita masukin Ini dia Kita langsung masukkan Media semainya Nah, ini Campurannya tadi ya Bitmos Vermiculite Perlite Kalau tanya perbandingannya berapa? 5 Bitmos Terus satunya adalah campuran dari Perlite sama Vermiculite Dimix aja gak bapak Sampai terisi kira-kira 90% Nah, setelah seperti ini Kita akan sterilkan medianya dulu Kita akan sterilkan medianya dulu Sterilnya pakai apa? Pakai air panas Supaya bisa meminimalisir adanya hama Ataupun Tumbuhan-tumbuhan bulma yang biasanya kadang-kadang suka tubuh gitu ya Kita perlu air panas teman-teman Kita pakai air panas yang berdiri Tolong pak, tolong dong air panas ya pak Iya Iya, makasih Ini panas ya teman-teman Air panas Kita tuang Nah, selanjutnya Kita tinggal tunggu Sampai medianya benar-benar dingin dulu Nah, sambil nungguin medianya dingin Nah, lebih baik kita tinggal dulu lah ya Bye-bye Nanti kita tunggu lagi kalau dingin, oke Oke teman-teman, kita cek nih Kayaknya udah cukup dingin Setelah itu kita butuh sendok nih Buat kita ratakan permukaannya Ratakan, oke Oke Nah Kalau udah rata Baru kita semai Biji astro-nya Nah, ini Karena potnya kecil ya teman-teman Nanti yang mau dipain kayak gini Lebih baik Teman-teman Sepainnya begini aja Pelan-pelan Nah Setelah itu Jangan lupa kita agak tekan lagi Biji ya Dalam ini ya Oke Nah, ini Jangan lupa nih Biasanya labelnya nih Ada sepidol kecil gak ini Makanya teman-teman di rumah Jangan lupa ditulis tanggalnya Biar gak lupa Oke Nah Selanjutnya Kita akan sterilin lagi nih Dari Jamur Nah Di sini juga ada fungisida yang tadi kan Kita larutkan ke 700 ml akhir Teman-teman ya Abisin aja semuanya Gak apa-apa Oke Jangan lupa diaduk Setelah diaduk Kita masukin Nah, oke Berapa lama? Ya, kira-kira Cuma sekitar 3-5 menit aja Pastikan nanti Kalau udah agak lembab ya Jadi cairannya tuh Udah naik semua Kalau udah 5 menit nih Kita kembali lagi kan Kita siapin nih Plastik Sungkupnya Kita masukin dia ke plastik sungkup Tips paling baru adalah Ini airnya Kita masukkan juga sedikit Nah, begini ya Ada airnya Jadi dia biar lebih Lebih lama lah lembabnya Nah, setelah ini Gak lupa kita spray dulu ya Ini airnya juga mengandung cairan fungisida sama kayak ini Terus teman-teman Kalau misalkan ada yang mau pakai B1 boleh Saya biasanya pakai B1 Thailand nih Ya, kayak gini Kasih aja disini Nah, kita sudah selesai Jangan lupa kita Nah, kayak gini ya Oke Teman-teman, ini udah kita tinggal tungguin aja Berapa lama sih waktu sproutnya Rata-rata Kalau untuk Astro Itu sproutnya mulai dari 3 hari Jadi 3 hari Sudah kelihatan mulai sprout Cuman Dalam beberapa kasus juga ada Astro yang membutuhkan waktu Lebih dari 2 minggu Bahkan 1 bulan baru sprout Jadi misalkan 1 minggu gitu belum sprout Gak perlu buru-buru dibuang Biarin aja Kita akan lihat nanti Selama di medianya tidak ada jamur Atau gak kelihatan kayak kotor banget gitu Medianya harusnya di pasal bisa Terus kalau teman-teman yang mau pakai media Semai lain Itu boleh juga dicoba Oke Kalau yang ini Caranya Minklain yang bisa Yang biasa kita gunakan ya Nah, teman-teman yang suka sama konten kalian Kaktus Juga bisa cek di Instagram Atipan Kaktus Kalau untuk yang Jualan Atau produk-produk lain Bisa di cek di Atipan.id Dan atipan underscore shop Terima kasih banyak Oh iya Sorry teman-teman Nah Air ini Ini masih bisa kita gunakan juga ya Misalkan mau disiram ke tanaman Atau ke kaktusnya yang lain pun boleh Oke Jadi gak perlu dibuang Misalkan punya banyak Langsung dipakai banyak Boleh Misalkan beli 5 paket nih Ternyata pengisiannya cuma Laku Atau cuma Butuh satu aja Ini tetap bisa digunakan Berkali-kali Oke Sudah terakhir Terima kasih udah diingetin Itu dia Jadi Jadi Kapan nih Buat kebunmu sendiri Yuk cari tanaman yang kamu mau Akses Aiseline.id Sekarang Bentar Aku tuh lagi mikir Aku tuh pengen Koleh nyamai benihnya Tapi tak setengah ini no coy Ada sepidol kecil gak ini kita Ini mau pesan Ah gak bisa lah Udah begitulah ceritanya ini Coba-coba pinjam bulpen dong Bulpen deh Bulpen Ya makasih Sama berapa ini kak? 8 8 8 Makasih ya Gak ada coy Gak bisa Boleh tinggal makan dulu Sorry tadi Tapi saya mana ya bang? Tunggu chai Tunggu chai Terima kasih